Ketika saya marah betul pada Pak Jokowi ada dua hal ya. Pertama itu soal MK. Yang kedua kemarin pada saat beliau menyatakan beliau boleh kampanye. Dan di belakang tanpa izin yakin saya para perwira semua itu sama pati dan termasuk prajurit tidak ditanya. Boleh enggak dipakai jadi background seorang endorse presiden. Bayangkan dia bisa bicara dia akan kampanye di depan prajurit semua perwira. Di belakangnya ada alutsisa TNI. Di kirinya ada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan panglima TNI. Di kanannya ada menhan. Jadi seolah-olah menurut saya dia pakai jebakan Batman. Bahwa oke nih belakang gue ini tentara gue mau kampanye. Maka kan saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban meletakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada-ada nyelonong nih? Mister Presiden yang pengen jadi raja ngerti juga saya apa? Ngomong aja pokoknya saya mau kampanye. Dan ketika kayak saya kan bukan ahli tata negara Pak Rumi. Tapi saya kan punya guru besar banyak tata negara. Saya kan tanya ini gimana sih sebenarnya? Ternyata memang boleh kampanye di pasal 299. Tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu Presiden boleh kampanye dia incumbent. Nah waktu dia bikin pengumuman di istana dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja. Dia baca pasal 299. Presiden boleh kampanye. Nggak dibaca soal incumbent-nya. Jadi orang ini Pak Rudy ahli potong-potong. Pokoknya yang cocok aja buat dia apa. Cucokologinya juara. Nah jadi kalau saya udah lewat kalau soal value tadi, udah lewat dari sana. Tapi tadi yang disampaikan Pak Ikhrad ada yang penting. Pak Ikhrad tadi bilang barangkali Prabowo akan sakit atau apa hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya. I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung di 02. Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi Presiden. Saya di tim itu Pak. Lalu dia bilang, nggak bisa. Harusnya Mbak Colin lebih clear. Pake baju biru muda, masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi Presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh. Duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri. Dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali. Ada jadi Gubernur Jakarta, ada jadi Balikota. Apa bedanya? Dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan. Makanya statement saya kan jadi kuat. Bahwa Pak Prabowo itu digunakan. Bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya. Dan saya, of course, saya bilang sama Pak Rosan. Saya nggak mungkin ada di sana.